Berikut adalah tes antonim atau lawan kata yang biasanya keluar pada soal-soal kerja instansi BUMN, swasta maupun perusahaan instansi pemerintah lainnya. Dalam tes ini terdapat soal-soal mengenai lawan kata yang memiliki sistematika tersendiri. Tugas Anda adalah memilih kata yang tepat yang memiliki sistematika arti pada pasangan kata sebelumnya. Pada soal nomor 1 adalah lawan kata dari gersang. Gersang berarti kering dan tidak subur. Jadi lawan kata dari gersang adalah subur. Jadi jawaban Anda adalah A. Kemudian soal berikutnya adalah lawan kata dari kata universal. Universal berarti berlaku untuk semua orang atau umum. Jadi lawan kata dari universal adalah A. Partial. Kemudian soal berikutnya adalah kebal. Kebal merupakan tidak mempat senjata, tidak dapat terluka oleh senjata. Jadi lawan kata dari kebal adalah D. rentan. Jadi rentan. Kemudian soal berikutnya adalah lawan kata dari kata tangguh. Tangguh merupakan sukar dikalahkan, kuat, andal. Jadi lawan kata dari tangguh ini adalah lemah. 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 Kemudian soal berikutnya adalah lawan kata dari kata genap. Genap yang berarti tidak ganjil. Jadi lawan kata dari genap adalah B. Gasal. Kemudian soal berikutnya adalah lawan kata dari kata modern. Modern yang berarti terbaru, terkini, mutakhir. Jadi lawan kata dari kata modern adalah B. Kolot. Kemudian soal berikutnya adalah lawan kata dari kata kelam. Kelam yang berarti agak gelap, kurang terang, atau suram. Jadi lawan kata yang tepat dari kata kelam adalah terang. Kemudian soal berikutnya adalah lawan kata dari kata liar. Liar yang berarti belum jinap. Jadi kata lawan kata dari kata liar adalah di jinap. Kemudian soal berikutnya adalah lawan kata dari untung. Untung berarti laba tidak rugi. Jadi lawan kata dari untung adalah e rugi. Kemudian soal berikutnya adalah lawan kata dari kata muda. Muda adalah gampang, tidak sulit. Jadi lawan kata dari kata muda adalah sulit. Kemudian soal berikutnya adalah lawan kata dari kata acu. Acu yang berarti peduli, mengindahkan, memperhatikan. Jadi lawan kata dari kata acu adalah cue. Kata dari kata utang. Kemudian soal berikutnya adalah waran kata. Kemudian soal berikutnya adalah haram kata butan. Terima kasih.